Halo The Tickers, selamat datang di acara The Happening. Baru gue Daniel, dan kalau di The Happening ini kita ngebahas topik yang lagi happening banget. Nah sekarang sudah ada bersama gue, 3 cewek yang multi-talented banget. Siapa mereka? Inilah Sonia, Pania, dan Wilda. Terus tangan ya semua. Rame banget ya, 3 juta penonton nih yang datang. Nah, mereka adalah para pemenang Putri Indonesia. Mereka juga sempat ngikutin kontes-kontes internasional dan membawa segudang prestasi. Nah kita mau cari tahu lebih banyak nih soal mereka anak. Kita ketemu dulu sama Sonia. Sonia Verginacitra, Putri Indonesia 2018, dan Top 20 Miss Universe. Nah, Sonia boleh diceritakan nggak? Ini kan baru fresh banget nih, pulang dari Miss Universe yang akhir Desember lalu ya. Boleh diceritakan nggak pengalaman kamu di sana, dan apa sih yang paling memorable di kontes kecantikan internasional itu? Menurut saya pribadi, setiap detik, setiap menit, setiap jam di sana sangat berarti. Karena di sana kan kita membawa nama Indonesia, rasa bangga, rasa haru, rasa bahagia bisa berada di antara putri-putri tercantik versi negaranya. Dan saya menjadi salah satu finalis di sana itu sudah menjadi momen yang paling tidak terlupakan untuk saya. Dan setiap detik itu memang ada banyak sekali momen. Jadi kalau harus saya ceritakan, bisa dibilang semuanya itu momen sangat berharga. Tetapi yang paling berharga itu adalah ketika kita antara negara satu sama lain itu bisa saling berbagi culture. Terus bisa bertukar pikiran, karena kita memiliki culture yang berbeda. Dan di sana itu saya memiliki banyak sekali teman-teman akrab. Dari 94 negara itu mereka semua baik-baik sekali. Itu sih momen yang mungkin yang tidak bisa saya lupakan. Terus juga challenge-nya di sana, adrenalinnya sudah pasti membawa nama Indonesia itu luar biasa. Gue kebanggaan. Itu sih mas. Jadi kalau setiap detiknya itu pasti ada momen-momen yang tidak bisa dilupakan. Apalagi waktu kita membawa nasional kostum Indonesia. Dan di sana saya membawa nasional kostum dari Papua yaitu burung cenderawasi. Itu sudah tidak ada berat-beratnya deh rasanya. Spritenya itu sudah kayak segala letih, lelah. Kita sudah tidak berasa karena kita membawa nasional kostum Indonesia. Bukan lagi membawa nasional daerah. Jadi itu momennya sangat luar biasa. Oke, kayaknya. Iya. Artinya itu berapa kilo sih? 18 kilo. 18 kilo. Dan itu harus pakai sendiri. Dan itu saya rakit sendiri. Rakit sendiri. Karena burungnya itu kan dipisah-pisahin semua. Jadi burungnya bisa gerak-gerak? Iya. Tempat ada kejadian salah satu burungnya itu tidak bisa terbang. Jadi tidak sengaja kegunting. Jadi ada kabel wire-nya itu tidak sengaja kegunting. Jadi di sana jiwa mekanis saya, wih. Keluar ya? Iya, keluar. Langsung cepat-cepat sambung lagi. Untung bisa. Karena dari kecil memang keluarga saya itu papa saya mekanis. Jadi sedikit banyak tahu. Oke, oke, oke. Itu tidak terlupa. Oke, itu yang cukup memorable ya? Dan juga membawa banyak sekali gaun-gaun dan pakaian dari desainer Indonesia. Itu luar biasa sekali. Dan banyak mendapatkan pujian. Oke. Jadi para kontestan di sana itu pada terkesima gitu ya lewat gaun-gaun. Ya, ganggup baju sehari-hari pun mereka terkesima. Pastinya busana-busana yang ada khas tradisional Indonesia-nya pasti ya. Oke. Kalau Fania nih. Fania kan kamu juga cukup berprestasi juga kan di sana ya. Tapi ini ga sih sempet merasa terintimidasi ga pada saat di sana? Karena seperti kita tahu kan Kevin sebelumnya pemenang. Winner gitu. Nah kamu di sana sempet kayak merasa deg-degan banget ga? Maksudnya harus ada beban gitu ga sih? Lalu gimana tuh? Pertanyaan semua orang sih sebenarnya. Dari awal menjabat kayak, Oh my God, aku Putri Indonesia Lingkungan. Oke berarti nerusin perjuangannya Kak Kevin Liliana. Which is winner gitu tahun lalu kan. Jadi oh my God, apakah bakal bisa menang lagi di tahun berikutnya? Bahkan ada yang bilang kutukan di dunia internasional. Jadi mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2017 itu ada pattern gitu. Itu dimana setiap negara yang menang setahun berikutnya itu ga akan shortlisted ke top 15 gitu. Atau kalau kita bilang bahasa pageantnya tuh unplaced. Nah jadi aduh masa sih perjuangan berbulan-bulan persiapan ke Miss International sia-sia gitu aja karena kutukan ini gitu. Tapi waktu itu diingetin sama salah satu alumni dari Miss International 2010. Dan kebetulan beliau juga ketua ikatan alumni Miss International orang Jepang namanya Aetsuko. Dan beliau cerita bahwa setiap negara itu punya kesempatan yang sama kok untuk menang di Miss International. So inget-inget aja this is your own battle. Lupakan istilahnya Indonesia pernah menang atau pernah play berapa kali atau apapun itu. Karena this is your own battle. Tunjukkan performa yang terbaik. Nah gitu disitu jadinya termotivasi. Dan aku ngerasa kalaupun persiapan ini istilahnya pahit-pahitnya nih rezekinya belum disana. Jadinya unplaced dan segala macem. Tapi aku tetap bisa bawa nama Indonesia Internasional. Jadi kan ga malu-maluin gitu kan. Jadi orang tetap bangga gitu. Punya oh Fania pernah mewakili Indonesia di ajang Miss International. Jadi aku percaya semua ga ada yang sia-sia. Dan Alhamdulillah bisa break the curse itu. Waktu pemanggilan top 15 udah deg-degan kan. Aduh ini kutukan beneran ada lagi apa enggak ya. Karena bahkan negara kayak powerhouse kayak Philippines, Venezuela di tahun-tahun sebelumnya itu gagal untuk mematahkan kutukan itu. Jadi oh my god. Maksudnya negara yang memang udah biasa pageant aja itu belum mampu gitu. Bisa ga ya? Terus waktu itu dipanggilnya kalau ga salah tiga terakhir. Lalu juga buat Wiwilda nih ya. Kamu juga pulang dengan lumayan banyak ya bahwa gelar-gelarnya ya. Ada gelar yang modeling juga di sana di Miss Supranasional. Terus ada juga Best Costume ya. Masuk top 10 ya. Top 9. Iya jadi ada 9 negara. Ada 9 negara oke. Nah kamu di sana tantangan apa sih yang kamu rasakan waktu berada di Polandia dan mengikuti kontes Miss Supranasional? Tantangannya tentunya banyak kayak kayak mulai dari awal kita kepilih, dipilih menjadi perwakilan Indonesia itu kan di 9 Maret 2018 yang lalu. Itu udah langsung wah ini tantangan terbesar gitu. Tapi bukan berarti ini menjadi sesuatu yang bikin kita down ataupun drop gitu. Jadi akhirnya ini jadi motivasi aku buat wah ini kesempatan. Jadi tantangan itu aku jadikan aku putar balik menjadi konten yang positif. Dan aku akhirnya coba untuk kenal nih kompetisi ini Miss Supranasional cari tahu nih. Nah ternyata di Polandia yang setiap tahun juga memang selalu di Polandia. Tantangannya tentu dari cuacanya. Dimana Indonesia belum pernah ada winter, salju dan segala macam gitu. Dan di bulan itu, di bulan kompetisi itu saya di sana akan, eh lagi musim winter, musim dingin gitu. Saya tahu kelemahan saya, saya kurang, apa namanya untuk musim dingin, untuk cuaca-cuaca dingin seperti itu saya agak cepat down gitu. Tapi akhirnya kayak senor-senor udah tenang aja kita punya coat, kita punya ini, punya ini, punya ini. Nanti bakalan kita siapin semuanya. Karena mereka udah biasa untuk mempersiapkan putri-putri sebelumnya di ajang Miss Supranasional gitu. Sejujur itu tantangan terbesar dari awal nih, aduh kak di Polandia dingin banget, terus jet lag. Dimana perbedaan waktunya itu lumayan panjang, jadi sekitar 9 jam. Misalnya di sini malam, di sana udah, apa namanya masih siang gitu. Jadi kayak, aduh ketika aku sampai sana dimana yang tadinya badanku harus istirahat, sampai sana aku harus memulai aktivitas gitu. Tapi gitu, karena motivasi aku adalah buat membawa nama Indonesia, membawa nama harum Indonesia untuk yang kesekian kalinya. Itu yang bikin aku, udahlah tantangan ini hanya sebentar saja gitu. Jadiin aja nih motivasi buat aku untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pertama kali ngeliat salju, bisa gak? Pertama kali ngeliat salju, finally. Akhirnya ngeliat salju juga ya? Kayak Chevron-Cevron tuh bilang gini, enak banget loh Will, gue aja sering keluar negeri tapi belum pernah tuh ngeliat salju. Ya udahlah kan, rejeki orang kan beda-beda. Menjadi seorang putri, menjabat sebagai seorang putri, pasti ada pro dan kontra. Ada yang ada pujian, ada juga hujatan-hujatan yang kayak gak setuju kalian memegang jabatan tersebut. Gimana kalian menghadapi bullying di media sosial? Pasti mengalami lah ya, di media sosial gitu. Gak kehitung, gak kehitung. Gak kehitung ya? Nah, itu gimana waktu? Sempet down gak sih ngeliat komentar-komentar pedas para netizen budiman gitu gimana tuh? Jadi kalau aku pribadi, emang hari pertama menjabat sebagai putri Indonesia, di media sosial itu semua rata-rata komentarnya negatif. Tapi itu yang jadi motivasi sih. Jadi itu yang memotivasi kita, jadi kita tahu kekurangan kita apa, terus apa yang harus diperbaiki. Dan ternyata pageant over Indonesia itu sangat menghargai. Jadi walaupun mereka memberikan banyak sekali komentar negatif, dan tentu saja ada positifnya juga. Ada beberapa yang memberikan komentar dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Tapi apa yang mereka lihat itu sebenarnya perjuangan kita sih, Kak. Jadi aku terharu, aku sempat terharu masa-masa karantina di Miss Universe itu. Aku juga sempat ngecek di sosial media. Ternyata banyak sekali yang memberikan pujian, dalam arti seperti ini. Mereka banyak memberikan komentar, Kak Sonia, terima kasih sudah membawa nama Indonesia. Terus mereka bilang juga, hari pertama kakak datang, kakak sudah memberikan kesan ramatama Indonesia. Sopan Santun, kita sudah bangga dengan kakak, apapun hasilnya, kita akan tetap bangga, tetap menjadi Kak Sonia yang seperti sebelumnya. Yaitu aku nggak pernah balas komentar, aku nggak pernah ngeblok. Jadi aku memang membiarkan mereka berkreasi di sosial media aku, memberikan semua kritikan, semua masukan. Open ya, Pung EOS ya? Dan aku pun sebagai manusia, aku mempunyai filter pribadi, yang dimana semua masukan itu aku filter, menurut aku baik. Ya, aku masukkan ke hati dan aku coba untuk memperbaiki. Tapi untuk kata-kata yang negatif pun, aku cuma kayak, oh yaudah, ini memang mencerminkan orang tersebut. Bukan mencerminkan saya, gitu. Tapi bagaimana saya membalasnya dengan perjuangan, dengan semua pembekalan yang saya dapatkan, dan tetap menjadi diri sendiri. Kalau Fania, gimana? Sama, jadi basically kita bertiga ini bukan orang-orang yang diharapkan para pageant lovers untuk menang sebagai top tribute Indonesia, gitu. Karena misalkan ketika udah ada finalis nih, 34 provinsi, mereka udah mulai nandain siapa favorit-favoritnya, dan kita bertiga ini bukan yang the most favorite, gitu. Dan akhirnya banyak kontranya juga, kan. Kenapa mereka? Emang mereka punya apa sih, gitu, istilahnya, kan. But kalau aku memang orangnya apa ya, bodo amat, gitu. Istilahnya karena daripada aku nimpalin, kayak gitu kan, istilahnya bikin dosa, terus mikirannya macem-macem, buang energi, kayak gitu, kan. Jadinya hanya, apa ya, hanya banyak yang menguras tenaga. Kalau misalkan aku pribadi sih lebih prefer keluarga aku, atau teman-teman terdekatku, eh, tolong dong lihatin komen-komen. Kita kasih tau ya gimana sebenarnya improvement buat aku tuh apa, kayak gitu. Jadi bahasa yang disampaikan juga lebih enak, dan keluarga kan pasti ngekritik karena mereka pengen yang terbaik buat kita, kan. Dan itu bisa, apa ya, bisa dengan bangga bawa nama Indonesia, membawakan prestasi untuk mereka juga, ujung-ujungnya para pageant lovers, itu apa ya, jadi senang juga bisa membanggakan nama Indonesia, membanggakan pageant lovers yang tadinya meremehkan atau memandang sebelah mata kita. Jadi suatu kebanggaan sendiri. Yang penting, keep the positive vibe lah ya. Betul banget, keep the positive vibe. Nah kalau gimana nih, Miss Pedas? Oh Miss Pedas, bukan langsung di ini ya. Miss Pedas ini pasti juga harus, ini ya, berkuping tebal kayaknya ya. Iya, kalau aku justru berterima kasih banyak buat teman-teman, lovers tentunya, dan juga haters ya kan. Enggak, aku nganggap semuanya adalah lovers, dimana mereka yang lebih tau nih tentang kita. Ternyata tau mereka, si Wilda ini Miss Sepeda, si Wilda ini Miss Ini, Miss Ini, Miss Ini, Miss Drama, Miss Ini. Ternyata mereka lebih tau gitu. Tapi aku berterima kasih buat, apa namanya, argumen mereka, buat saran mereka, buat ucapan mereka di media sosial kita. Justru itu yang bikin aku, Ih, kamu ya dasar Miss Sepeda, karena di jawaban aku di top 11 sama di top 6. Ya gak apa-apa gitu, aku balikin nih. Jadi segala sesuatu komentar negatif, aku balikin ke positif. Kamu Miss Sepeda lah. Memang ada apa dengan sepeda? Ya sepeda hal yang positif. Sepeda lah transportasi yang ramah lingkungan, terus juga menyehatkan gitu. Dan gampang dijangkau oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Murah lagi gitu. Siapa sih yang gak pengen punya sepeda? Jujur, aku sampai sekarang aja belum punya sepeda pribadi. Kalau di Pontianak ada, karena sekolahnya pakai sepeda. Nah, dari situ aku langsung putar balik. Terima kasih buat komentar-komentar mereka. Dari terpilih juga, kita kan, seperti aku bilang ke teman-teman, yaudah lah kita memang bukan mega favorit, tapi kita mega angkasa. Aku bilang kayak gitu. Kita mega angkasa gitu. Yaudah kita mega angkasa. Kalau dari kata-kata mega angkasa tuh kan kayak terbang tinggi ya, yaudah kita tunjukin aja, kita tunjukin yang terbaik. Dan kita juga berjuang itu bukan untuk menampar keras bulian mereka, bukan, tapi kita ingin menunjukkan, inilah perwakilan Indonesia, inilah perjuangan kami untuk membawa harum nama Indonesia di ajang internasional. Kalau Indonesia tuh bisa gitu. Indonesia tuh sudah mulai diperhitungkan di beauty pageant seperti ini. Jadi akhirnya semua komentar negatif, kalau kakak-kakak saran setelah kita menang itu, udah biasa seperti itu, katanya gitu. Diberikan apa namanya, ya didorong terus lah supaya kita tidak down kan. Jadi kata, udah gak usah baca sosial media 3 hari setelah terpilih. Oh yaudah, kayak gitu. Karena memang komentar mereka udah sering dihadapi sama, apa ya, chapron-chapron tuh udah biasa dengan komentar mereka setelah putri terpilih. Tapi kalian lakukan itu? Tiga hari? Nah ini dia. Cuma kita kan kayak penasaran ya, kak. Kalau aku pribadi kayak penasaran, emang apa sih isinya sampai 4 ribu something gitu, kak, di komentar foto terakhir pribadi kita. Tapi memang ternyata, ya ampun, sakit banget. Pedas-pedas banget komentar-komentar mereka. 4 ribu aku lemas. 4 ribu. Ya lah, per ribu. Ini 6 ribu, 4 ribu. Memang dari itu. Cuma ya itu tadi, kalau aku pribadi udah dari Pontianak, udah biasa menghadapi kayak gitu, masukkan kayak seperti itu, kayak komentar negatif, komentar kasar, seperti itu mungkin aku udah terbiasa, kak. Karena dari aku, apa namanya, di Pontianak juga aku punya kakak-kakak Cepran yang bener-bener udah ngebangun aku, udah, apa sih namanya, membangun kerasnya, apa untuk menghadapi seperti itu. Jadi akhirnya ketika di nasional juga, ya udahlah itu juga, kalau kata Kak Sonia, itu kan menunjukkan karakter, apa sih menunjukkan mereka, bukan menunjukkan kita gitu. Mungkin kalian punya tips gitu buat para the tickers, yang mungkin, apa ya, like having a hard time because of the bullying gitu, sampai mungkin depresi gitu. Mungkin salah satu dari antara kalian bisa ngasih tips, gimana akhirnya supaya tetap bertahan gitu. Bertahan apa nih, Kak? Bertahan gitu. Boleh, boleh. Kalau aku pribadi sih, filter semuanya, maksudnya semuanya itu gak mencerminkan kita sebenarnya. Itu malah pola pikir dari orang yang berbicara hal itu. Jadi kalau aku selalu memikirkan, apa yang kita keluarkan, positif pasti akan mengetrack hal-hal yang positif. Jadi selalu berpositif thinking, terus selalu memberikan vibe yang positif di sekitar kita, itu sih yang penting. Kalau kena bullying, jangan pernah dipikirin, jangan terlalu dimasukin ke hati kalau gitu. Jangan proper gitu ya. Jangan proper gitu ya. Karena itu bukan kalian, kalian yang lebih mengenal diri kalian sendiri, dan tunjukkan hal positif itu ke orang lain. Oke, kalau Anya? Kalau aku tadi, lebih minta ke keluarga dan teman-teman terdekat, untuk mungkin screening semuanya, dan baca, dan kasih masukan ke kitanya langsung, dengan bahasa yang lebih baik. Karena kita tahu kan, kadang-kadang haters ini bahasanya, ya ampun, untung nih putri Indonesia mentalnya baja kan, Mentalnya baja, jadi mau gimana juga kita strong, but tetap ada masa-masa yang sedih, kayak aduh kenapa ya. Ada gitu waktu awal-awal, apalagi sempat nangis juga, jujur pernah. Nah, mungkin orang yang kalian bully di luar sana itu, hatinya rapuh, dan kalian gak tahu apa yang bisa kalian sebabkan, karena omongan kalian itu. Dengan jari lentik. Iya, dengan jari lentik itu. Karena mental health itu matter sih, dan untuk orang-orang yang punya permasalahan, how to overcome this problem, menurut aku ya surround yourself with positivity, dan cuek, cuek aja itu awalnya memang sakit sih pasti, apalagi kalau kebaca kan. Cuman cuek aja deh, bodo amat gitu. Zaman sekarang, daripada lu ngabisin energi buat kayak gitu, mendingan kita, energinya disalurkan buat nambah prestasi. Positif, nambah prestasi. Oke, kalau Wilda? Kalau aku bener-bener sedikit aja sih, sebelum berkomentar di media sosial kita, mending kita kenalan aja dulu lebih dekat lagi, yuk. Oke, wah diajakin kenalan. Kenalan lebih dekat, kenal satu sama lain. Oke, siapa tahu kamu jodoh? Siapa tahu? Jangan gitu dong, Kak. Lagi resolusi 2019. Oh gitu, oke. Siap, nanti kita bahas itu ya. Oh gitu ya. Oke, soal kalau aku baca di internet gitu ya, ada gosip mungkin soal kayak Mean Girls pada saat kita kompetisi di kontes internasional gitu. Sebenarnya ada gak sih Mean Girls gitu, kontes standar negara mana gitu ya, yang istilahnya kayak jahat atau kayak istilahnya apa ya, maksudnya gak ramah gitu. Kalau dari pas Sonya ikutan Miss Universe, gimana? Ada pengalaman seperti itu gak sih? Kalau aku pribadi, karena mungkin aku orangnya rame ya. Oke. Gak ada sih. Jadi aku disitu bener-bener enjoy, segini itu aku melepaskan semua kepribadian aku yang tadinya aku tuh introvert banget, tapi disana semuanya welcome. Oke. Dan disitu aku gak merasa ada Mean Girls sih, karena kayak banyak yang bilang Latinas itu Mean Girls, tapi ternyata enggak. Ternyata mereka ramah banget. Terus Rusia, aku bahkan ngumpul sama mereka. Terus semua sih. Oke. Afrika. Jadi aku gak merasakan Mean Girls. Cuma aku gak tau kalau misalnya kandidat-kandidat lain pernah merasakan hal. Sepet kan, sepet ada viral juga tuh yang Miss USA, Miss Australia, yang istilahnya kayak ngejek bahasa Inggrisnya, Miss Vietnam lah. Nah, kalau dari kamu sendiri yang berada di tempat itu, mungkin mau kasih klarifikasi? Mungkin kalau klarifikasi bukan karena hanya aku. Cuma selama aku disitu, yang aku lihat itu seperti Miss USA sama Australia, mereka ramah sekali. Bahkan Miss USA itu eager untuk mengenal lebih jauh kandidat-kandidat lain. Dia sampai megangin Google Translate kemana-mana untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Jadi mungkin aku gak ngerti juga sih tentang video itu. Karena aku memang secara pribadi, aku belum nonton secara habis. Dan Miss Australia, kebetulan Miss Australia dan Miss USA itu tetap mendekati selama karantina. Jadi satu hari itu sebelum aku menonton video itu, Miss Australia datang, terus dia tiba-tiba nangis. Dan kita berpelekan. Terus aku nanya, what happened to you? Iya, what happened to you? Terus dia nanya, kamu udah nonton video itu belum. Terus kebetulan aku gak nonton. Karena aku jarang banget main social media selama karantina. Jadi di situ, dia cerita mengenai kesalahpahaman. Maksudnya mereka tidak seperti itu. Dan aku yakin mereka itu memang dari awal itu positif banget sih. Mungkin ada kesalahpahaman yang aku juga gak ngerti kenapa mereka berkata-kata seperti itu. Nah kalian bertiga, udah hampir setahun bersama nih ya. Dan akhirnya membentuk bonding sebuah persahabatan gitu ya. Akhirnya diberilah nama Vanilla gitu ya. Kalian tuh kedekatannya seperti apa sih? Kalau apa lagi istilahnya kayak gak bareng-bareng. Maksudnya kayak interview. Tapi kalau di, kan tinggal bareng kan kalian ya? Di apartemen gitu kan. Itu kalian gimana tuh? Kedekatannya. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya selama menjabat itu, selama menjabat aku udah banyak banget keluar kota. Jadi bonding timenya itu waktu mereka udah mau berangkat nih. Karena kita ketemu, terus di hari, apa sih yang bisa kita input, segala macam. Tapi biasanya kita sering kontek-kontekkan melalui Whatsapp juga. Oke. Dari kalian bertiga ini maksudnya, apa sih yang kalian kagumi gitu dari masing-masing pribadi? Mungkin kalau dari Wilda, apa yang kamu kagumi dari sosok Vanilla dan Sonia? Apa ya? Yang menginspirasi kamu? Aku mengagumi mereka seutuhnya, Kak. Oh, oke. Semuanya. Iya, so sweet. Iya. Karena apa ya? Apa yang dimiliki mereka itu tidak ada di aku. Contohnya apa? Contohnya gini, Kak Sonia ini kan punya sifat yang dewasa ya. Punya sifat yang dimana bisa, kalau aku jujur, aku masih suka, apa, kalau misalnya ada sesuatu terjadi, masih suka khawatiran gitu. Gimana nih, Kak? Gimana? 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 Langsung heboh. Tapi Kak Sonia ini ada untuk aku yang, udah deh, tenang dulu, sabar dulu gitu. Kayak, semua ada jalan kok gitu. Kamu tenang dulu, semuanya kita umumin baik-baik gitu. Misalnya kayak aku punya masalah gitu. Kak Sonia langsung, keluar lah suka dewasanya itu ke aku gitu. Nah, kalau Vanilla juga gitu. Dia paling muda. Memang dia paling muda dari antara kita bertiga. Tapi, pola pikirnya dia itu juga jauh lebih dewasa dari aku. Aku deh, ya cil. Iya gitu. Bukan berarti dia menggurui aku, mengajari aku yang lebih tua. Bukan. Tapi, karena memang ketika aku sharing dengan mereka berdua ini, lebih dapat feelnya gitu loh. Apa mungkin karena dari awal kita udah bareng-bareng, apa mungkin karena mereka juga mau denger cerita aku. Karena, ketika aku punya masalah, punya sesuatu hal yang mengganjal di hati dan pikiran aku, itu aku sharingin mereka. Mereka tuh langsung kasih, apa ya, wejangan yang bikin aku akhirnya, oh iya juga ya, oh iya juga ya. Ivan tentang, wejangan banget ya bahasanya. Itu ya, wejangan gitu. Oke, kalau dari Sonia sendiri, yang bisa, istilahnya menginspirasi dari kedua sosok, adik-adik kamu ini apa sih? Kamu kan lebih senior kan istilahnya. Jadi, aku jujur aja, aku anak busu, dari anak busu saudara, jadi aku gak pernah punya adik, jadi aku gak pernah punya adik, jadi aku lebih kecil. Bonus nih ya. Iya, ini bonus, ini bonus 2D. Kalau aku pribadi, aku suka dengan sifatnya Wilda, dia ceria, dan itu juga aku belajar dari dia, untuk mengeluarkan inner personality, which is aku juga sebenarnya heboh, ceria, jadi aku coba keluarkan itu, dan ternyata emang itu working, jadi emang netizen itu, memang supaya kita mengeluarkan sifat, apa adanya. Ini aku belajar dari dia, ceria, segala macam, kalau funnya ini, dia sangat well prepared, dia sangat well organized, dan aku sangat belajar banyak juga dari dia, jadi mereka berdua itu mempunyai keperibadian yang berbeda-beda, kita bertiga beda, aku yang lebih diem, kalem, Fania yang lebih cekatan, Wilda yang lebih tim Hore, dia selalu ceria, selalu menghibur kita, kalian saling mengungkapi ya, kita saling mengungkapi, banget-banget. Kalau Fania gimana? Kalau Kak Wilda itu, aku kagum sih sampai sekarang, aku masih belajar gimana sih, caranya bisa cepat, kalau misalkan beres-beres, kayak, kalau misalkan preparation itu, paling cepat Kak Wilda. Oke. Kayak, aku perasaan bangun duluan, mandi duluan, kenapa yang selesai duluan Kak Wilda ya, terus kayak, itu kan sebenarnya, life hacks yang perlu dipunyai seseorang, untuk cepat gitu, dalam siap-siap, dan rapi maksudnya, kayak gitu, jadi, itu yang kalau gue bila Kak Wilda, dan selalu bubbly, bisa gitu, moodnya tuh, apa ya, menggiring mood orang-orang, sekitarnya tuh, positive vibes, jadinya happy juga, gitu. Kalau Kak, kenapa? Kalau ini nih, ada pertanyaan berikutnya nih, mungkin ini pertanyaan, ditunggu para pria gitu kan, kalian tuh kayak, udah sepaket gitu, cantik, inter gitu, masih joblo apa, apa gimana nih, kalau misalkan, kalau masih jomblo gitu, kira-kira, tipe pria idaman, atau enggak pendamping hidup, untuk kalian tuh seperti apa sih? Kalau Wilda gimana nih? Jangan aku dulu dong. Oh gitu, Oh iya, Sonia deh, yang lebih senior nih. Iya, yang lebih senior dulu nih. Kalau aku pribadi, pria idaman, kalau aku jujur aja, aku dari dulu, enggak pernah punya kriteria khusus, jadi aku yang penting dia mau berusaha, jujur, yang pasti, loyal, yang pasti, aku suka pria yang pintar, tak kenapa, selalu tertarik dengan pria yang pintar, dan juga berubah bawah. Oke, berubah bawah dan pintar ya, dengarin, berubah bawah dan pintar. Kalau pandinya gimana? Kalau aku kriteriannya pintar juga, sama kayak Kak Sonia, karena bisa jadi teman diskusi, jadi ketika kita punya masalah, larinya tuh ke pasangan gitu, untuk bertukar pikiran. Dan aku juga, ini agak sulit sih memang, karena masih stereotip perempuan Indonesia, mungkin ya gimana ya, kalau aku tuh orangnya karir banget gitu, dan aku, I'm a feminist too, jadi butuh laki-laki yang mengerti, akan ambisi perempuan, dan cita-cita perempuan di masa depan tuh, kayak gimana kan, mungkin ada beberapa laki-laki yang, masih berpikir, oh yaudah, be a housewife aja, kayak di rumah, ngurus anak dan segala macem. Aku pengennya kita lebih ke, sharing tanggung jawab gitu, baik itu di rumah, pastinya di rumah, kayak misalkan nanti punya suami gitu, sharing tanggung jawab di rumah, anak dan segala macem, jadi karir juga masih bisa tetap jalan, itu sih yang paling penting. Intinya saling suportif ya, antara suami dan istri gitu ya, kalau menikah nanti, oke. Mungkin resolusi 2019, ya Wilde ya, cari pasangan ya. Cari pasangan ya, oke. Kalau Wilde gimana nih? Kalau aku sih, yang pertama, catat ya, kalau aku cari pasangan, yang benar-benar bisa menerima, kekurangan aku, dan tentunya seiman, karena jujur aku suka banget sharing tentang kerohanian, jadi pengen banget cari yang seiman, terus juga ya yang bertanggung jawab, dan tentunya tadi aku bilang, pengen menerima kekurangan aku, karena jujur, aku masih banyak kekurangan-kekurangan, yang ingin dilengkapi sama pasangan aku nanti. Cari suara yang bisa melengkapi ya. Iya, gitu kan. Oke, fine, fine. Catat, oke. Siap. Putacap. Oke. Sebentar lagi, akan masuk ke Pemilihan Putri Indonesia 2019. Oke. Buat para istilahnya yang, para wanita muda yang ingin ikutan acara kontes ini, ada gak sih saran dan tips buat mereka gitu, dari kalian? Sarannya menurut aku, karena dulu, jujur waktu ikut Pemilihan Putri Indonesia, aku bukan model, gak pernah ikut pageant juga, jadi literally from zero, dan ketika berkompetisi itu belajar sambil kompetisi, kayak orang dicemplungin aja, tapi gak pakai pelampung gitu. I have to survive, and I did survive. Dan tipsnya adalah, cari tahu your strength, dan fokus di kekuatan itu, karena kalau misalkan ketemu berbagai wanita cantik dari provinsi di Indonesia, kan pasti kayak, aduh minder, oh cantik, oh talented, oh jago ngomong, public speaking, dan segala macem, itu bisa bikin drop, tapi kalau misalkan kita fokus sama kekuatan kita, dan kita mengasahnya, itu bakal keluar dengan naturally, dan itu bakal menjadi poin utama yang dicari di Putri Indonesia. Orang yang punya value preposition, dibandingkan wanita lain, yang istilahnya cantik juga, tapi apa sih yang membedakan gitu. Kalau dari Sonya, pengalaman apa sih yang bisa kamu bagi buat nanti para calon daftar nih? Kalau aku pribadi, udah jelas dari Putri Indonesia sendiri, mereka mencari 3B, yaitu brand beauty. Jadi semuanya itu harus dipenuhi, tetapi dengan tambahan tadi benar kata Fania, memang kita harus menonjolkan apa sih sisi unik dari diri kita. Misalnya, untuk uniknya misalnya dari brain, kita pintar, kita smart, tapi jangan lupa, kita harus juga memiliki attitude yang baik, karena itu yang akan membuat semua orang terkesan dengan kita, karena menurut saya itu beauty juga. Beauty itu menurut saya pribadi, beauty itu lebih ke attitude. Karena kalau physically, ya pasti sebagai Putri Indonesia, semua orang, kalau aku bisa bilang Putri Indonesia itu cantik-cantik. Jadi memang ada, dan ada tambahan sekarang, kalau untuk menjadi beauty physically, kita bisa melakukan segala macam perawatan, perawatan kulit, supaya lebih mulut, segala macam, tapi yang susah itu adalah attitude. Oke, itu paling susah ya attitude ya? Ya, karena attitude itu yang akan membuat semua orang terkesan dengan kita, memorable, itu yang benar, nilai positif untuk menjadi Putri Indonesia, harus menjadi memorable. Harus berkesan ya, meninggalkan kesan tersendiri gitu ya? Sopan santun. Sopan santun. Karena tetap kita orang Indonesia. Oke, kalau Wilda gimana, Wilda? Tips apa yang bisa kamu bagikan? Dari pengalaman aku ya, yang meng-underestimate diri sendiri. Mungkin teman-teman di sini, ada yang mikir, aku kayaknya gak layak nih, kayaknya gak cocok deh, apalagi lihat wishlist-wishlist sekarang tuh, advokasinya udah jelas, badannya juga udah jadi, kayak gitu. Itu aku dulu. Aku sebelum mau ikut ke pemilihan Putri Indonesia sekalimantan, udah sempat kayak, udah lah mas, gak mungkin aku bisa ada di sana, gak mungkin aku bisa mewakili kalbar, gak sempat underestimate diri. Cuman, sekarang aku belajar dari banyak orang yang mengasih aku masukan, bahwa kenapa tidak semua perempuan itu punya mimpi yang berbeda-beda, punya kesempatan yang berbeda-beda. Nah, untuk menjadi Putri Indonesia, saya rasa semua perempuan di Indonesia punya kesempatan yang sama, tidak beda dengan kita bertiga yang, mungkin sebelumnya hanya seorang mahasiswi, yang biasa hari-hari kerja di kantoran, gitu. Cuman ya itu tadi, disitu ada kemauan, disitu ada jalan. Nah, disitu ada jalan, disitu ada usaha, gitu. Dimana adalah keluar kata-kata, tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Semua itu bukan karena kebetulan, tapi memang itulah rulenya, gitu. Itulah step by step yang harus kita lewati untuk mencapai titik itu, gitu. Eh, Kak Daniel. Jadi, lebih ke buka mindset diri teman-teman sih, jangan merasa tidak layak. Aku nggak kasih tau orang, tapi dulu aku seperti itu, karena pengalaman aku, gitu. Jangan merasa tidak layak, ayo kalau kamu mau, coba. Kalau kamu merasa kurangnya di mana, kamu perbaiki, karena masih ada waktu dua bulan lagi. Kita sudah mulai buka audisi, di bulan Februari juga kita sudah mulai karantina. Jadi, masih ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk ingin maju. Seperti itu sih, Kak. Datikers, sebelum kita tutup sesi perbicaraan kita bareng tiga wanita cantik ini, kita mau kasih challenge dulu nih, buat Sonia, Fania, dan Wilda. Seberapa, kan kalian bilang nih, deket banget nih ya, Vanila nih ya, tapi kita pengen tau seberapa deket sih kalian. Oke. Let's do this. Ini istilahnya, nama aku isinya, Who's the most? Oke, jadi, kalau aku bilang siapa yang paling, nanti kalian tinggal tunjukin namanya aja nih. Oke. Pertanyaan pertama, siapa paling suka selfie? Oke. Kedua, siapa paling jago berantem? Oke, Sonia. Oke, jago berantem. Oke. Lalu, ketiga, siapa paling nyinyir? Siapa yang paling nyinyir? Siapa? Apa gak ada yang suka nyinyir nih? Gak, yang paling program kali ya, kalau nyinyir. Kalau paling bawahnya siapa? Paling ceria, suka ngomong ya. Paling celoteh lah ya. Siapa paling doa yang makan? Semuanya. Semuanya. Lalu, siapa yang paling jorok? Paling jorok? Oh, gak, kita mah. Paling jorok. Terusnya semua ya? Iya. Oke. Bukan jahit, tinggalkan aja. Oke ya. Lalu, siapa yang punya pacar banyak? Oke, aku tau siapa. Oh, oke. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Karena dia paling sering banyak sharing sama aku. Sekarang nih ya, siapa yang paling suka buang angin? Buang angin. Siapa ya? Aku. Enggak apa. Aku ngaku aja deh. Oh, oke. Will die ya ternyata. Yang paling ribet? Paling ribet. Aku, aku super market berjalan. Oke, super market berjalan yang ribet ya. Tapi untung-untungnya jadi ada yang nolongin. Ada yang nolongin. Yang paling lucu. Oke. Oke. Oke, tadi kita udah ngebahas soal Putri Indonesia 2019 nih. Nah, buat mereka yang mau daftar, nanti gimana nih? Mungkin kamu udah pesan gimana? Caranya? Caranya, persyaratannya adalah buat perempuan warga negara Indonesia untuk 18 tahun sampai 25 tahun. Jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan diri Anda sebagai Putri Indonesia karena banyak sekali keuntungan dan pengalaman berharga yang kalian dapatkan di Putri Indonesia. Dan selain itu, untuk lebih lanjutnya, nah, tanggal pendaftarannya di Pukasa Pekapan, sebentar lagi nih, 7 Januari. Berapa hari lagi? 3 hari lagi. 3 hari lagi ya. 3 hari lagi ya. Biasanya ya. Siapin berkas-berkasnya. Bisa langsung buka Instagram at official putri indonesia. Di situ ada link yang tercantum untuk formulir dan segala persyaratan berkas yang dibutuhkan. Dan nanti audisinya tanggal 18 Januari. Nah, seperti yang aku bilang tadi, tidak ada kata terlambat untuk semua perempuan-perempuan Indonesia untuk menggapai mimpinya, khususnya di Putri Indonesia dan menjadi bagian dari Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu. Jangan lupa, kita final ada di tanggal 8 bulan Maret. Jadi, masih banyak waktu buat teman-teman mempersiapkan diri. Terima kasih. Kita ketemu. Jangan lupa daftar berarti nanti ya istilahnya. Pesan pentingnya. Yaudah, demikian perbincangan kami dengan para wanita cantik di sini, di The Happening. Semoga bisa menginspirasi kalian dan sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Bersama saya, Daniel. Bye-bye. 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!